Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris, Rabu pagi menghadiri langsung kegiatan pembukaan rapat koordinasi Kepala Desa tahun 2022 di Gor Kota Baru Jambi. Dalam kesempatan itu, Al-Haris mengharapkan agar Jambi semakin maju, aman, nyaman, dan kondusif ke depannya. Dibutuhkan Kepala Desa yang juga memiliki komitmen dan sinergi yang tinggi dalam membantu kerja-kerja pemerintah. Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan arahannya saat menghadiri rapat koordinasi Kepala Desa pada Rabu 14 Desember tahun 2022 yang mengusung tema Desa Tangguh, Ekonomi Masyarakat Tumbuh, agar dapat dijadikan wahana saling bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan pemerintah desa. Hal itu disampaikan Gubernur terutama untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta penyelenggaraan pemerintahan desa melalui program penguatan pemerintahan dan juga pembangunan desa, serta merumuskan isu-isu strategis desa tahun 2023 di Provinsi Jambi. Gubernur menuturkan dalam pelaksanaan pemerintahan yang berkualitas dan profesional, diharapkan mendapatkan kontribusi yang positif dengan terselenggaranya rapat koordinasi Kepala Desa seprovinsi Jambi ini. Ini penting untuk kita semua, sebab persoalan Jambi itu kompleks. Ketika itu kompleksitasnya tinggi, itu ada juga di desa-desa di kejamatan. Nah, ketika ingin Jambi yang maju, aman, nyaman, kondusif, nah ini tugas kita semua. Nah, sistem-sistem itu ada di desa-desa juga. Nah, makanya ketika kita butuh Jambi yang maju, yang aman, nyaman, kondusif tadi, kita butuh tangan-tangan kepada desa untuk bekerja, membantu kami di lapangan. Harapan saya, ketika mereka berkomitmen dan energi yang tinggi, insya Allah, Jambi akan maju nanti. Pada kesempatan ini, Gubernur Jambi mengingatkan bahwa tahun 2022 akan segera berakhir. Oleh sebab itu, harus memacu percepatan penyaluran dan pemanfaatan bantuan keuangan bersifat khusus, sesuai dengan amanah dan peraturan yang berlaku. Besaran BKBK kepada desa di Provinsi Jambi tahun ini sebesar 100 juta rupiah per desa, dengan jumlah 1.399 desa, sehingga total bantuan keuangan bersifat khusus kepada desa tahun 2022 di Provinsi Jambi, yakni sebesar 139 miliar 900 juta rupiah. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan.